Ibu-ibu sudah pernah belum bikin telur yang dipanaskan pakai minyak, bukan pakai minyak, pakai air mendidih? Itu saya ada postingan di Instagram tuh, jadi pakai centong, centong itu saya olesin katakanlah minyak kelapa gitu ya, lalu saya masukkan telurnya di situ, telurnya pun saya biasanya nggak pakai telur sumbarangan, telur sehat kan sudah boleh banyak tuh telur sehat ya, yang bebas E. coli, bebas Salmonella, bebas antibiotik gitu kan, saya taruh di situ gitu, tapi memang telur memang butuh kesabarannya, luar biasa, jadi akhirnya kemarin saya nyoba di rumah, bikin, saya suka trial-trial gitu kan, akhirnya saya ada satu kayak mangkok, mangkok kayak gitu kan, kemudian saya cemplungin telur di situ, nggak saya kocok-kocok biarin aja, saya kasih garam, saya kasih lada hitam, saya kasih kaldu sapi, udah biar aja gitu, terus saya kukus telurnya, ternyata Masya Allah, enaknya luar biasa, enak banget, kaldu sapi ya, kan banyak tuh kaldu sapi yang sehat, bukan kaldu sapi yang di pasar-pasar gitu, tapi kaldu sapi yang apa namanya ya, ya pokoknya organik lah gitu, seperti itu. Sampai jumpa.